Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara siiman, layaknya sebuah negara atau kerajaan yang berbegang teguh pada undang-undang atau konstitusi agama Islam juga memiliki dasar hukum yang dijadikan pedoman dalam kehidupan yaitu dengan mematuhi apapun yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan mematuhi segala perintah serta menjauhi segala larangannya dan berikut ini dasar hukum agama Islam ini dia ulasannya tonton terus video ini hingga selesai agar tidak salah paham tapi sebelum lanjutin videonya bagi kamu yang belum jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan follow fanpage kami di facebook agar kamu dapat video bermanfaat selanjutnya dari channel ini dasar hukum agama Islam terdiri dari empat hal yaitu Al-Quran, Hadis, Ijma, dan Kiyas Al-Quran adalah wahyu dari Allah SWT yang didurunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membimbing umat manusia dalam beragama, dunia, dan berakhlak Hadis adalah ucapan dan perbuatan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW yang dapat menjelaskan hukum-hukum Islam serta memberi petunjuk kepada seluruh manusia mengenai hukum-hukum Islam Ijma adalah kesepakatan para ahli ijtihad umat Islam sesudah wafatnya Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi suatu permasalahan Kiyas adalah menyesuaikan suatu permasalahan yang tidak terdapat dalilnya atas permasalahan yang menyamainya yang mana kedua permasalahan itu bersesuaian mengenai sebab hukumnya Nah sodara siiman itulah dasar hukum dalam agama Islam yang dijadikan penoman dalam kehidupan Saudara siiman mari bagikan video ini ke semua sosial media kalian karena sabda Nabi Muhammad SAW sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh